Intro Ya kembali lagi di LigaLaga.id bersama saya Frasya TV di Aditya dan bersama Bungaun Rahman Apa kabar Bungaun? Baik, Bungaun Rahman apa kabar? Lumayan lah Kita ngomongin Persib lah ya sekarang Jadi kan ada kabar nih bahwa Ezekiel Andawasel ini kabarnya dia sudah mengirimkan surat pengunduran diri ya Sementara kontraknya ini masih ada sisa satu tahun lagi Dan kalau gak salah kontraknya besar ya Onya sebenarnya Angkanya yang jadi problema Ezekiel ini kan masalahnya kontraknya masih ada durasi satu musim lagi Dengan angka yang juga besar gitu Yang jadi problema kan istilahnya mungkin Persib ini udah bayar sebagian dari kontrak yang nantinya akan dibayar Maksudnya adalah dia kan sign kontrak itu 2018 Eh 2019 salah salah Oh eh Kontrak maksudnya ekstern kontraknya Ekstern kontraknya mungkin juga udah ada beberapa bagian persen yang udah dikasih oleh Persib ke Ezekiel Itu yang bikin proses keluarnya dia ini jadi mandek gitu Karena mungkin ada beberapa persen yang udah dikasih Ketahan ya Ketahan sementara Ezekielnya pengen pindah Makanya kan dalam beberapa ya mungkin pemirsa juga udah lihat Kalau misalnya Persib kalau misalnya ada tim yang mau Ezekiel harus transfer Karena yang mungkin kan itu Ada biaya transfernya Ada biaya transfernya Karena mungkin itu Sudah ada beberapa nominal uang yang udah dibayarkan dalam kontrak Ezekiel Andawasel sampai tahun 2021 gitu Berapa sih Atau nggak sih Belasan Belasan Katanya ya saya dengar-dengar bahkan sampai belasan M katanya Itu mungkin salah satu yang tertinggi juga Iya salah satu yang tertinggi di Indonesia Setelah kalau misalnya boleh dicek-dicek lagi Katanya sih di bawahnya gelandangnya Balin Edit berwarna uri Oh iya di bawah Masih di bawahnya itu Cuman emang ini salah satu Karena kan waktu mungkin waktu datang bareng sama SCN itu kan Nggak kelihatan tinggi karena ada SCN yang paling tinggi Sekarang ketika SCNnya udah pindah SCNnya yang jadi paling tinggi ini Ini jadi apa ya Hal yang positif dan mengejutkan ya Bahwa tim di Indonesia bisa membayar uang sebegitu besar Meskipun ya itu kalau misalkan kita bandingkan sama sepak bola Eropa ya Mungkin dari seberapa ya Bahkan mungkin bisa cuma gaji Bahkan di compare sama Jepang itu masih di bawah Nah tapi yang anehnya ini Kita mampu bayar besar Mampu mirip kayak di sepak bola Eropa gitu Tapi kok manajemennya kayaknya masih jauh gitu Bahkan saya baca di peran PR kemarin Dari Pak Kuswara Katanya manajemen tidak mau memaksa Kalau pemainnya setengah hati, nggak full gitu Terus berarti kan manajemen tinggal menyetujui pengunduran diri itu kan Artinya ada kontrak yang tidak dipenuhi oleh pemain kan Jadi kan kalau misalkan si pemainnya dia tidak One prestasi lah gitu jatuhnya Harusnya kan pemainnya bayar ke Persib ya Karena poinnya itu kan Maksudnya kalau misalnya Misalnya kayak pegawai lah Kalau misalnya tidak ini Berarti harus bayar penalti dong Karena istilahnya dia keluar sebelum pataknya beres Ini kan jadi pertanyaan Apakah Eze bayar penaltinya Atau misalnya ternyata penaltinya Karena angka yang selalu disebut 14M itu mungkin Oh 14M Angka 14M Katanya Katanya angka 14M ini kan mungkin bukan transfer Tapi adalah nilai penalti yang harus dibayarkan klub Klub yang meminginkan Eze kepada Persib mungkin itu gitu Dan sebenarnya praktik kayak gini itu wajar Kayaknya wajar ya kalau di Indonesia Kalau di Indonesia iya Karena apa ya karena kan kontaknya per tahun cuma Paling maksimal tuh modelan apa ya Jarang ada yang lebih dari 3 Biasanya 3 tahun 3 tahun Karena beberapa pemain yang sempat saya wawancarai juga Alasnya adalah soal masa depan gitu Maksudnya masa depan tuh gini Gak ada yang tau timnya bakal kayak gimana Dalam beberapa tahun ke depan Apakah tim itu bakal tetap bagus keuangannya atau gak Kalau 3 tahun tuh istilahnya Oh iya bisa ngecek lah kedepannya gimana Kedepannya gimana Karena kalau Bukan cuma dari klub Tapi pemain juga gak semuanya berani untuk kontrak jangka panjang sampai 5 tahun gitu Karena mereka juga pengen lihat Ya menyadari lah Misalnya gitu Ya dari tim yang mediocre Dia pengen pindah ke tim yang lebih besar Kalau misalnya dia kontrak 5 tahun di tim yang lebih kecil Akan bakal susah kan Ke tim yang lebih gedenya gitu Makanya seingat saya PSS, PSIS itu termasuk yang langkahnya lumayan bagus lah Rata-rata kontraknya 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun Persib juga seingat saya sekitar 2 sampai 3 lah Dulu sempat ada 1 squad 2 tahun semua 2 tahun semua gitu Cuman ya emang di Indonesia ya itu masalahnya Belum ada sistem transfer karena Istilahnya 2 kali bayar Kalau misalnya kayak gini kan yang sekarang terjadi Klub cuma bayar kontrak aja Kontrak pemain ya Kontrak pemain, gak harus bayar transfer Di klub asal pemain ya Istilahnya kan kalau misalnya harus bayar transfer Jadi 2 kali lebih mahal Emang Nadeo Argawin atau Pindah dari Borneo ke Bali Itu kan katanya transfer Yang nilainya tidak disebutkan Kalau tapi yang saya pikir Apa maksudnya pandangan saya ya Kayaknya entah nilai transfernya yang murah Atau emang entah Nadeo yang murah gitu Makanya Yang dibeli sama Bali Ya yang dibeli sama Bali Makanya Bali pun bisa beli gitu Jadi sebenernya kan nilai transfer juga untuk mengkompensasi sisa dari kontrak Soalnya kan jamnya kayak di Eropa gitu Misalkan kontraknya setahun lagi nih Diperpanjang dulu Itu kan bisa menaikkan nilai transfer yang semain kan Mungkin nilai transfer tuh Salah satu ada asal itu disitu kan Nah kalau soal kasus di PSB ini tuh Apakah ini salah manajemen? Ada juga ya maksudnya Ada salah di manajemennya juga ada salah Soal kontrak EZ ya Ada salah juga di Apa ya ya Ada banyak yang Apa ya istilahnya ada yang punya dosanya juga dalam kasusnya EZ ini gitu Tapi manajemen juga kurang tepat karena mungkin Apa ya EZ ini mungkin juga kalau misalnya dilihat dari musim lalu yang paling kelihatan gimana Performanya seperti apa gitu Tapi terus diperpanjang Bahkan sempat kan dia tuh Kalau saya gak salah ingat lima gol Ya lima pertandingan gak ada gol sama sekali Tapi justru kena tiga kartu kuning gitu Itu kan ya one prestasi tadi gitu Kalau misalnya emang mau menjalankan klub secara profesional Dengan penampilan pegawainya kayak gitu Yang mestinya kan juga efeksi Manajemennya juga pikir-pikir lagi Ya gitu Nah tapi apakah EZ ini tidak dibutuhkan Un sama Coach Robet? Kalau itu case-nya beda lagi Karena gini nih Bu Gadit Coach Robet tuh kalau misalnya lihat di Arema musim kedua ya Setelah nolak alam saya pergi ke yang akhirnya pindah ke Bandung Dan juga di PSM selama tiga musim Coach Robet ini selalu kesulitannya di striker Selalu sulitnya di striker asing lebih tepatnya Dia tuh kayaknya testnya emang buat beli gelandang aja gitu Dari Arema sampai Persib kan gelandangnya bagus terus Dia tuh kenapa dia pertahanin EZ Karena mungkin dia juga menyadari Dia gak punya Apa ya istilahnya dia akan kesulitan di striker Kayak kejadian di PSM itu seingat saya Sampai 4 kali dia ganti striker asing Dia mungkin kenapa pengen Mungkin ya Dia gak mau ngelepas EZ itu ya Karena dia mungkin bakal kesulitan nyari yang kualitasnya sama Yang sama kayak EZ Karena liat kalau misalnya liat Warner Lewis sama Joe Vinicius di Selangor Asia Challenge Mengerikan gitu Mengerikan serem ya Maksudnya dari EZ aja masih jauh banget gitu Dia kan mau gak mau Persib tuh nyari kayak EZ Walaupun kita juga tau EZ tuh menyeram salah satu penyeram berkualitas lah Buat saya selevel simik banget Cuman bedanya EZ ini urusan-urusan lainnya yang ribet gitu Sering kena kartu Sering ada drama-dramanya gitu Tapi setengahnya walaupun ada drama-dramanya gitu Secara teknik dan kualitas ya Buat saya salah satu penyeram asing paling bagus di Indonesia Dan sebenernya kalau ngomongin EZ ini Mirip sama kejadian BK Menga ya waktu itu Cuman kan waktu itu BK Menga emang Kontraknya emang udah habis ya Iya kontraknya udah habis Cuman emang misalnya kan yang tersiap di media Dia kabur Ke Nantes Apa ya Gak mungkin pemain selevel BK Menga ngelakuin itu Satu karena dia tuh kan Waktu itu ya Waktu itu kan penyerang tim Mas Kamerun Junior Dia gak mungkin lah gak ngahormatin kontraknya Karena kan pasti Satu bakal nyangkut di TMC TMC Viva nya di surat keluarnya Dua Dia bakal ngaruh ke karir dia di Eropa Setelah itu gitu Jadi gak kabur sih Kau menurut saya Gak kabur emang mungkin kontraknya udah habis Cuman Persib waktu itu Menganggapnya kontrak itu Kalo semusim itu Tanggalannya dari bulan apa Sampai bulan apa Namun kalo misalkan Misalnya ya Otsrobet pengen EZ tetep di tim Dan sementara EZ nya sendiri Mungkin gak ingin ada di tim nih Itu Bakal kayak gimana ya Jadinya kira-kira Sama kayak karyawan udah pengen resign Tapi gak dikasih gitu Kan pasti bakal bete Tapi kan kalo di sepakbol ini Jauh lebih Apa ya Jauh lebih rumit kan Bisa aja kayak misalkan Persib Ngasih hukuman nih Meskipun jahat ya Persib gak mengeluarkan surat keluar Setelah Setelah Bursa transfer ditutup Kalau mau istilahnya menghukum gitu Menghukum klub yang mau nge-sign EZ Dan juga EZ nya sendiri Yaudah lepasinnya nanti bulan Maret gitu Ketika bursa transfer ditutup Tapi lepas aja Dan itu bukan pilihan yang wijak Ya gak bagus sih kayak gitu Itu maksudnya bagusnya untuk menghukum klub lain Tapi gak bagus untuk PR relationnya Persib Buat Persib sebagai co-up Buat EZ nya juga Nanti ada presiden muruk gitu kan Mungkin lebih baik keluar Eh ya keluar dengan baik-baik Kayak Igo Nevo ya Ya Kayaknya itu saya masih nganggap Itu dipinjemin Kayaknya bahasan soal EZ Kayaknya udah cukup lah ya Tonton terus Legalaga.id Dan buat cerita-cerita menarik Juga bisa diakses di website Legalaga.id Oke Juga bisa diakses di website